Masyarakat apakah memilih kedua calon pemimpin ini yang tidak melalui proses bersinjang atau seperti apa? Semua memang tergantung di masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan kedaulatan di wilayah tersebut. Jadi daulat memilih pemimpin yang siap bekerja atau siap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Injil Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait kritikan yang disampaikan Megawati Soekaraputri kepada para kader yang masuk dalam bursa calon kepala daerah. Jadi kritikan Megawati itu disampaikan kepada calon wali kota atau kepala daerah yang diusung oleh BDIP. Kritikan itu adalah jika Anda ingin menjadi kepala daerah sebaiknya Anda masuk dulu ke DPRD atau DPR. Jadi ada jenjang kepimpinan yang dimulai dari bawah menuju ke atas. Tidak ujuk-ujuk langsung menjadi calon kepala daerah tanpa mengikuti proses prosedur dari bawah. Misalkan ikut atau aktif di partai politik tersebut atau mungkin masuk dulu di anggota DPR atau DPRD. Ini adalah proses berjinjang. Karena pemaman saya BDIP itu ada program pelatihan intervenership, pelatihan kepimpinan atau sekolah kepimpinan yang ini harus dilalui oleh seorang calon pemimpin. Itu yang kita ketahui terkait jenjang karir politik di BDIP. Jadi harus dimulai dari bawah. Tetapi ada hal lain teman-teman ketika Bobi Nasution kemudian Gibran Raka Buming Raka mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Jadi tidak melalui proses dari bawah misalkan dari DPRD atau DPR kemudian mencalonkan menjadi kepala daerah. Ini adalah yang terjadi di BDIP. Jadi mungkin Megawati ini merasa gimana ya kalau tidak diberikan peluang ini keluarga dari Presiden. Apalagi keduanya baik Bobi maupun Gibran ini tidak aktif di BDIP. Jadi tidak aktif di partai politik. Tetapi tiba-tiba mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Dan akhirnya Megawati ini juga memberikan rekomendasi kepada keduanya baik Gibran maupun Bobi. Jadi selama ini tidak aktif di partai politik. Jadi kalau kita melihat latar belakang dari Bobi adalah seorang pengusaha. Kalau Gibran ini sepengotan saya adalah bisnis martabak atau bisnis kuliner. Nah berikut teman-teman kritikan yang disampaikan Megawati. Ini saya baca di kumparan. Megawati mengatakan mau jadi kepala daerah harusnya masuk dulu ke DPRD dan DPR. Kita baca beritanya teman-teman. Ketemu BDIP Megawati Soekarno Putri memberi arahan pada 75 calon kepala daerah yang diusung BDIP di Pilkada 2020. Megawati menyinggung para kadernya yang maju Pilkada lewat jalan pintas. Jadi ini kritikan, masukan yang disampaikan Megawati kepada 75 calon kepala daerah. Dan di antara mereka itu ternyata tidak melalui jenjang politik. Jadi tidak melalui proses seperti masuk di DPR. Jadi langsung mendaptarkan diri menjadi calon kepala daerah. Dan ini ada 32 kepala daerah termasuk DPRD dan BOPI. Kalian yang belum pernah di pemerintahan, ada ini mungkin karena hanya pemimpin yang kokoh terkenal dan sebagainya. Itu belum pernah masuk dalam proses politik. Ucap Megawati dalam pengarahan live pada hari Selasa 11 Agustus 2020. Jadi pada tanggal 11 Agustus kemarin itu memang diumumkan, teman-teman, 75 calon kepala daerah yang diusung oleh BDIP. Jadi kalau kita melihat di tahun 2020 ini, calon kepala daerah yang terbanyak itu adalah dari BDIP. Ini BDIP ini membawa 75 calon kepala daerah. Pembelajaran paling utama dalam mau menjadi orang yang masuk pemerintahan sebenarnya tata caranya harusnya masuk ke DPRD 2, kabupaten kota, atau 1 provinsi lalu ke DPR. Ini yang disampaikan Megawati. Intinya, teman-teman, mau jadi calon kepala daerah itu harusnya masuk di DPRD, kemudian DPR 1, provinsi, kemudian DPR pusat. Baru bisa mencalonkan seorang kepala daerah karena sudah punya pengalaman birokrasi, sudah punya pengalaman di legislatif. Tetapi tidak ujuk-ujuk masuk langsung menjadi calon kepala daerah. Tapi memang, teman-teman, kalau kita melihat perkaderan di BDIP itu memang harusnya dari bawah. Dari bawah, kemudian naik lagi, naik lagi, kemudian langsung bisa mendaftar menjadi calon kepala daerah. Jadi berjenjang pendidikan di BDIP. Tetapi ini yang terjadi, ada pengecualian mungkin orang yang tidak aktif di partai politik, tidak masuk di DPR, kemudian ujuk-ujuk menjadi calon kepala daerah. Seperti yang terjadi pada keluarga Presiden Jokowi, Bobby, dan DPRD. Karena itu, Megawati menyerukan agar para kader yang tiba-tiba jadi calon kepala daerah untuk belajar cepat soal tata kelola pemerintah. Jadi ini nanti menjadi kepala daerah harus belajar dulu, teman-teman. Belajar dulu mengelola pemerintahan. Jadi ini sebagai test case, belajar dulu menjadi kepala daerah yang seharusnya ini tidak belajar. Ketika menjadi kepala daerah langsung bekerja, jadi langsung action. Jadi kalau saya melihat kepala daerah yang mulai belajar ini, saya pikir akan lambat kemajuan di suatu daerah. Karena harus belajar dulu, ini kan menyita waktu. Ini proses waktu yang sedikit lama atau agak lama. Tergantung orang itu bisa belajar cepat atau tidak. Nah, kalau dia tidak menguasai di pemerintahan itu, maka keputusannya pun ini akan tidak tepat sasaran. Jadi sebaiknya memang orang yang sudah pengalaman. Jadi pengalaman itu didapat dari yang disampaikan Megawati, berjenjang dari DPR daerah, kemudian provinsi, DPR pusat, kemudian masuk menjadi kepala daerah. Maka orang itu secara pribadi akan matang kepemimpinannya, sudah teruji memimpin pemerintahan. Kadang-kadang karena kita sangat berambisi, kita langsung tidak tahu urusan tata pemerintahan. Nah, untuk itu belajarlah dengan segera, belajar dengan keras. Jangan malu bertanya mengenai perundangan dan lain-lain. PPR Megawati, proses belajar juga dapat dilakukan dengan turun ke bawah, menemui masyarakat, karena masyarakat tidak bisa disuap untuk mengamini kemauan pemerintah. Jadi ini yang disampaikan Megawati, belajarlah dengan cepat kepemimpinan, belajar undang-undang, kemudian itu belajar juga menyerap aspirasi dari masyarakat, karena itu harus terjun langsung ke masyarakat, apa kemauan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini yang haran yang disampaikan oleh Megawati. Saya perhatikan, makin hari rakyat itu makin pintar, dia tidak bodoh, dia berpikir yang tidak bisa dilakukan adalah mengeluarkan aspirasi. Itulah hakikatnya yang harus ditemukan pemimpin. Aspirasi rakyat itu bagaimana, gendaknya bagaimana, untuk bisa dilaksanakan atau tidak, cocok atau tidak, bungkasnya. Di antara calon PDIP yang tidak punya rewayat politik justru anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming untuk Pelawakot Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution di Pelawakot Medan. Jadi ini cukup jelas teman-teman, mereka-mereka yang tidak melalui jenjang kepemimpinan dari DPR daerah, kemudian DPR provinsi, DPR pusat, itu justru dari anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Jadi tidak melewati jenjang dari bawah tadi, yang disampaikan oleh Megawati. Dan ini adalah contoh real dari calon kepala daerah yang tidak mengikuti proses berjenjang. Karena bagaimana juga teman-teman, proses berjenjang itu adalah sangat penting dalam kepemimpinan. Karena dengan berjenjang itu, maka pemimpinan itu akan matang. Kepemimpinan berjenjang itu akan menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga kebijakan-kebijakan nanti adalah keperbihak kepada rakyat. Jadi berbihak kepada masyarakat. Itu kalau kemimpinan itu sudah matang, teruji. Jadi kalau tidak teruji ya, akan menjadi masalah yang berikutnya terkait kebijakan. Jadi apakah kebijakan itu berbihak kepada masyarakat atau tidak, ini tergantung kepada seorang pemimpin. Maka yang disampaikan Megawati juga ada benarnya, kemimpinan itu mulai dari bawah, dari DPR, daerah, kemudian provinsi, pusat, kemudian maju menjadi calon kepala daerah. Maka pribadi tersebut adalah pribadi yang sudah siap memimpin, bukan siap belajar. Beda siap memimpin dan siap belajar. Kalau siap belajar, maka dia harus banyak baca buku. Pelajaran apa nanti yang akan di uji, dia belajar dulu. Tetapi kalau dia sudah siap, artinya bekal itu sudah ada, maka akan jalan lebih cepat. Kemajuan suatu daerah akan cepat. Tidak belajar dulu, tetapi sudah melakukan aksi, sudah praktek. Teori dia sudah dapat, maka teori itu diimplementasikan dalam praktek di lapangan menjadi seorang kepala daerah. Itu kira-kira teman-teman kepala daerah yang siap belajar dan kepala daerah yang siap bekerja. Pilih mana, siap belajar atau siap bekerja. Tergantung pilihan dari masyarakat yang ada di wilayah yang nanti terjadi pemilu atau pemilihan kepala daerah. Yang kita ketahui, kepala daerah yang menjadi sorotan adalah di Medan. Di sana ada Bobi, dan di Solo, di sana ada Gibran. Masyarakat apakah memilih kedua calon pemimpin ini yang tidak melalui proses berjenjang atau seperti apa? Semua memang tergantung di masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan kedaulatan di wilayah tersebut. Jadi daulat memilih pemimpin yang siap bekerja atau siap belajar. Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.